Pemimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, selamat berjumpa kembali. Ini kesempatan pertama 2021, ketemu pertama kali dengan Pak Menteri. Tema presentasi Pak Menteri, capaian di 2020 dan strategi pelaksanaan 2021, Pak. Sektor pertanian disebutkan menjadi penyelamat pemburukan ekonomi kuartal ketiga di angka 2,15 persen, Pak. Pertanyaan saya, kenapa di awal tahun Presiden Mara-Mara? Apa kira-kira evaluasi dari Kementan, terutama terkait dengan pupuk bersubsidi yang bermasalah? Yang kedua, kemarahan Presiden itu sangat spesifik ditujukan bahwa dalam sejumlah komoditas, kita sangat bergantung kepada impor. Pertanyaan saya, evaluasi Kementan terkait dengan carut-marut pupuk subsidi ini seperti apa? Bagaimana membenahi tata kelolanya, Pak? Yang kedua, apa evaluasi terkait dengan ketergantungan kita yang besar pada impor dalam hal sejumlah komodita? Dan kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan, Pak? Karena saya tidak melihat adanya grand design yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk memangkas ketergantungan kita pada impor. Tidak sedikitpun disinggung soal substitusi impor yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan produktivitas kita dalam negeri. Yang kedua, Pak, terima kasih saya harus sampaikan. 2020 kemarin di NTT kami dapat banyak alsintan. Juga dari PKH ada ternak. Terima kasih, Pak, masyarakat menyampaikan hal itu. Saya harus sampaikan di sini supaya fair. Tetapi tolong kambing dan sapinya jangan terlalu kurus, Pak. Kasian. Yang ketiga, Pak, soal food estate di Nusa Tenggara Timur. Saya kaget tiba-tiba baca dari berita food estate di Sumba Tengah. Lalu ya sudah, saya coba mengakrabkan diri, ada food estate di Sumba Tengah. Tiba-tiba saya terima WA lagi, ada food estate di Kabupaten Belu. Ya sudah, saya bersyukur saja ada dua tempat di Belu dan Sumba Tengah dikembangkan food estate. Tapi terus terang, Pak. Dasar kajian akademisnya apa? Pertimbangannya apa dipilih di dua kabupaten ini? Kenapa saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili DAPIL sana tidak pernah diajak bicara, Pak? Pak, saya mengetahui persis Nusa Tenggara Timur dan daerah saya, Pak. Yang berikut, mohon maaf, Pak, tiga kali Bapak ke NTT, seingat saya. Tiga-tiganya itu informasinya itu diberikan kepada saya, kurang dari 24 jam, Pak. Terakhir tanggal 7 Januari, Bapak mau ke Sumba Tengah, itu sore hari jam 6 baru saya dapat, tahu, Pak. Nah, jadi Bapak bilang komisi 4 jangan tinggalkan kami, ini yang meninggalkan siapa, Pak? Ada lagu, Pak, jangan sampai tiga kali, tapi ini sudah lewat, Pak. Jadi, konkret, Pak, saya menghormati Pak Menteri, sangat menghormati senior saya, Pak. Saya mau bilang ke depan, ke NTT tidak perlu lagi ajak saya, Pak. Saya ngomong terbuka, Pak. Ya, tetapi yang penting mungkin komunikasi kita, karena kalau ajaknya basa-basi menurut saya nggak usah, lah. Saya orang NTT ini omong di depan-depan, Pak. Nggak ada ngomong di depan beda, di belakang beda, nggak ada itu, Pak. Yang berikut, Pak, soal food estate di dua kabupaten, Pak. Saya ingin tahu petani di NTT, petani lokal dapat apa? Bentuk pelibatan petani ini seperti apa? Bentuk pemberdayaannya seperti apa? Apa jaminan dengan adanya food estate di NTT, itu derajat kehidupan perekonomian petani di NTT itu akan meningkat, Pak? Pertanyaan ini tidak akan ada, Pak. Kalau sejak awal, saya diajak bicara, Pak. Berhubung di dua kabupaten, di Belu dan Sumba Tengah ini, itu ada di dapil saya, dan dapil senior saya ini, Pak Etwar Tanur yang kembali lagi ke Komisi 4. Saya kira demikian, Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terakhir, soal data, Pak. Warroom sudah sampai seperti apa, Pak? Kita ingin tahu juga, Pak, apakah bisa diakses, dan kemudian data itu, data yang boleh dibilang mutakir, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.